Dua-duanya, para produsen memperbanyak sepeda untuk kebutuhan sehari-hari, dan warga menggunakan sepeda untuk kegiatan sehari-hari. Sekarang, Jakarta mulai inisiatif yang menarik. Bersekolah menggunakan sepeda. Walaupun mayoritas kita, barangkali dulu ketika sekolah naik sepeda juga, bukan? Dulu naik sepeda. Lama-lama sepedanya hilang. Jadi diantara, jadi baik kendaraan. Nah, sekarang kita ingin kembalikan lagi. Alat olahraga, maka kita akan menggunakan sepeda hanya pada waktu tertentu dan biasanya dengan pakaian khusus, sepatu khusus, fasilitas khusus. Kenapa? Karena sepeda sebagai alat olahraga. Begitu sepeda dipandang sebagai alat untuk transportasi, maka bisa digunakan kapan saja, dengan pakaian apa saja, untuk tujuan, jarak, waktu, kapan saja. Pergeseran yang lampanya sederhana. Tapi begitu itu dilakukan, maka nanti bersepeda akan bisa menjadi sebuah budaya. Budaya itu diunjung. Boleh tepuk tangan buat kita semua yang memulai ini. Budaya itu di akhir. Di awalnya, diajarkan. Kita semua apa? Diajarkan. Kemudian dibiasakan. Kebiasaan yang berjalan terus-menerus, dikerjakan oleh begitu banyak orang, maka kebiasaan itu berubah menjadi sebuah budaya. Jadi kalau kita berbicara tentang budaya bersepeda, maka ini harus tercermin dalam keseharian kita. Dan konsekuensinya, maka sepeda-sepeda juga harus sudah mulai lebih bervariasi. Saya ketemu dengan para produser sepeda. Saya sampaikan, mayoritas sepeda yang dibuat di Indonesia dan di Jakarta ada sepeda atau olahraga. Bahkan sepeda yang Bapak-Ibu gunakan sekarang ini, kira-kira begini. Kalau duduknya makin bungkuk, itu makin sport. Makin tegak, itu makin sepeda transportasi santai. Perhatikan. Begitu Bapak-Ibu pegang stres, stang, begitu posisinya nunduk, makin nunduk, itu makin belahraga. Nunduknya separuh, itu artinya sepeda untuk gunung. Yang Bapak-Ibu pegang itu, orangnya itu mountain bike. Begitu Bapak-Ibu perhatikan, makin tinggi, di mana kita duduknya posisinya bisa vertikal, maka itu adalah city bike. Transportasi lokal. Jadi saya sampaikan, bila kita ingin mendorong itu dua-duanya, para produsen memperbanyak sepeda untuk kebutuhan sehari-hari, dan warga menggunakan sepeda untuk kegiatan sehari-hari. Sekarang, Jakarta memulai inisiatif yang menarik. Bersekolah menggunakan sepeda. Walaupun mayoritas kita, barangkali dulu ketika sekolah naik sepeda juga, bukan? Dulu naik sepeda. Lama-lama sepedanya hilang. Jadi diantara, jadi diberikan kendaraan. Nah, sekarang kita ingin kembalikan lagi. Nah, kalau kita ingin kembalikan, maka satu, dorong orang tua, dua, sekolahnya harus siap. Siap tempat parkir sepeda. Siap tempat parkir sepeda. Siap fasilitas penunjang untuk sepeda. Serhana. Nah, pompa, kalau sampai ada yang bocor, sampai ada yang gempes, ada fasilitas penunjangnya. Siapkan di sekolah-sekolah kita fasilitas penunjang untuk pesepeda. Sehingga bagi pesepeda, ada fasilitas pendorong di sekolah. Dengan ada itu, maka ketika mereka menggunakan sepeda, ada dukungan infrastruktur. Nampaknya serhana. Kemudian yang ketiga, ada tentu dukungan para gurunya. Mudah-mudahan lebih banyak lagi guru yang menggunakan sepeda untuk kegiatan sehari-hari. Kalau perlu, sekalian, mungkin rumah kita jauh. Dari rumah ke kantor, belum tentu leluasa pakai sepeda. Tetapi di tempat kerja, siapkan sepeda. Kalau perlu makan siang, pergi pakai sepeda. Kalau perlu beli sesuatu, pergi pakai sepeda. Siapkan sepeda di sekolah. Siapkan sepeda di tempat kerja. Di situlah kita gunakan untuk sehari-hari. Karena sebagian dari kita, jarak antara sekolah dengan rumah tinggal, tidak memungkinkan untuk bersepeda tiap hari. Tidak apa-apa. Tapi siapkan sepeda di sekolah. Sehingga mobilitas sehari-hari pakai sepeda. Saya juga begitu, di kantor sini saya tidak ada sepeda. Pergi ke mana-mana, di rangkaian selalu ada bawa sepeda. Begitu sampai di sebuah tempat, sepedanya diturunkan, kelilingnya pakai sepeda. Setelah saya keliling, naikkan lagi ke mobil, pergi ke tempat lain. Jadi sepeda itu dipakai sebagai sebuah alat untuk transportasi. Dan Bapak-Ibu, boleh naik sepeda pakai batik, Bapak-Ibu sekalian. Boleh. Tidak ada larangan. Pakai sepeda itu tidak harus pakai kaos, tidak harus pakai kaos tengah lengkap. Tidak apa-apa kalau hari Minggu. Namanya sebuah larangan, kan? Tapi kalau sehari-hari, tidak usah pakai itu semua. Yang penting sepedanya ada, aman, naiki, langsung jalan. Dengan begitu kita mengembalikan fungsi sepeda sebagai alat transportasi. Sudah terlalu lama, sepeda ditempatkan sebagai alat sport. Dan ini yang kita ingin dorong. Kalau itu terjadi, seolah nanti pengguna sepeda dari Jakarta akan makin banyak. Begitu juga di rumah. Siapkan sepeda di rumah. Pergi tempat-tempat yang terjangkau dengan sepeda, maka pilih sepeda. Ini kalau kita kerjakan secara kolektif, maka insya Allah akan membantu mengurangi emisi di Jakarta. Karena kita tahu salah satu penyebab menurunnya kualitas udara adalah karena emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor. Tapi itu kita semua. Di Jakarta kita penduduknya 11 juta, motornya 13 juta. Jadi bisa dibayangkan kalau semua tetap menggunakan kendaraan bermotor, efeknya luar biasa. Ini adalah intiar kita. Saya ingin sampaikan terima kasih. Apresiasi, tepuk tangan buat kita semua yang memilih bersepeda. Tolong diteruskan. Berkegiatan sepeda sebagai sport, jalan terus. Itu jangan dihilangkan. Tetapi bersepeda sebagai transportasi, itu harus ditambahkan. Jadi sepeda sebagai transportasi ini yang harus ditambahkan. Dan kali ini kita dorong, saya rasa nanti akan terjadi perubahan perilaku yang luar biasa. Walaupun angkanya juga sudah membanggakan. Selama satu setengah tahun ini, pengguna sepeda di Jakarta itu meningkat 10 kali lipat. Sehingga memang ada lompatan yang sangat signifikan dari pengguna sepeda. Ini adalah satu tren yang cukup baik. Dan Alhamdulillah dengan cara seperti itu, kalau kita lihat ke atas, maka lihat langitnya warnanya biru. Langit warna biru itu buatan siapa? Dari Allah, tentu. Tapi yang menjadikan putih atau biru siapa? Kita-kita semua. Kita ingin langit Jakarta biru seperti ini terus-menerus. Dan bila itu bisa terjadi, insyaAllah kualitas udara kita akan lebih baik, kualitas kesehatan kita juga akan lebih baik. Terima kasih untuk semua yang memilih bekerja bersama, menyehatkan Jakarta, memilih untuk bekerja bersama, membiasakan bersepeda. InsyaAllah, bersepeda menjadi sebuah budaya baru di seluruh masyarakat Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.